Hello, welcome back to my channel Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara belanja di Heymill Gak usah basa-basi, let's go Nah disini saya pake instagram buat ngepoin akun Heymill Langsung saja search Heymill.id biasanya gitu Heymill.id udah centang biru, kita bisa search-search disana Foto-foto dan semua produk yang ada disana Dan apa yang kita inginkan, biasanya ada ketertarikan sendiri Buat produk yang kita inginkan Kita scroll-scroll dari atas bawah Nah disini saya tertarik pada jaket bomber warna putih Nah disini juga ada pencapaian Heymill Yang sudah mendapat rekor muri Dari pemerintah Disini ada juga follow Ada juga kemeja-kemeja Buat santui-santui dan kerja tentunya Nah coba saya repress lagi kita menuju Websitenya Kebanyakan sudah sold out Untuk di websitenya Ini kita lihat-lihat Memang sudah banyak sold out terjual Memang barang susah dicari sih Layaknya sepatu-sepatu itu yang lagi viral Saya disini coba untuk check out Bomber warna putih Kita baca-baca deskripsinya Ukurannya dan tersedia juga Talentnya yang sudah dipakai Sama talentnya Nah sudah dimasukin ke card Kita disuruh buat login dulu Buat registrasi Saya coba registrasi Masukkan email Untuk registrasinya Saya pakai email saya Terus passwordnya diisi Sesuai dengan Password yang Salah kawan inginkan Terus nama Ini nama penerima juga sekalian Gender Saya laki-laki Kelahiran Kita pilih tahunnya lebih dahulu 1998 Bulan Juni Tanggal 16 Profesi saya pakai Mahasiswa Kita centang aja Terus adresnya penting banget Buat pengiriman Ke alamat kita Ini langsung ya Jadi jangan Seolah-olah ini Formalitas aja Jadi sangat Sangat perlu detail Untuk data yang di input Saya masukkan Jalan Seroja Perumahan India Indah 408 Dan pasar utara Tonja Bali Nah disini juga ada Provinsinya Terus Kebupaten atau kota Terus daerahnya Atau kecamatan Dan pasar utara Jangan lupa Diisi kode postnya Kalau masih bingung Sama kode post Terus bisa di search langsung Di google Terus dikasih juga Nomor hp kita Buat memudahkan kurir Jika kita gak ada di alamat Jangan lupa apa Dicentang syarat Dan ketentuan Yang berlaku di Email Langsung aja Registrasi Selamat datang Ini udah Masuk Tapi Keluar ya Kayaknya kita perlu login lagi Ya seharusnya Kalau di aplikasi-aplikasi Atau web lain Langsung masuk Gitu aja Tapi kita Kayak log out gitu Nah Nah disini kita udah Login Ada juga Voucher Jika punya vouchernya Tapi saya gak punya Nah disini juga ada Mengenai pembayarannya Kita bisa pakai BCA Mandiri BNI Bank Permata Dan bank lainnya Tentu juga disini ada Shopee Pay Yang memudahkan Kita berbelanja Online Kita bisa bayarnya Di Lewat Indomark Atau Alfamart Kalau saya Saya pakai Jalur Mandiri Biar gak jalur Orang dalam Biar mandiri gitu Nah Ini Totalnya Harga baju 225 Dan Pengirimannya 28.000 Jadi total 253 Ribu Rupiah Eh Benar gak isi rupiah Terus kita cek-cek dulu Biar pesanan kita Benar gitu Cek-cek Terus Scroll-scroll Kayaknya sih Udah bener Ini namanya Comfy Jacket White Nah kita Check out langsung Masih loading Selamat pembelian Anda berhasil Nah gitu Ini udah Kita pesan Ya Udah kita pesan Tapi kita Belum bayar Tinggal Menuju Ke aplikasi Mobile Banking Yang kita punya Ini keterangannya Untuk Pembayaran Mulai Dari Mobile Banking Terus Dari ATM Juga bisa Itu adalah Cara untuk Kita bayar Kita bayarnya Pakai Yang namanya Multi Payment Nah Seperti ini Tampilannya Untuk Pembayaran Melalui Aplikasi Atau Website Dari Hemel Udah Sangat Ditahsi Ini Juga Udah Kelihatan Order Kodenya Kode Order Nah Saya Screenshot Aja Buat Dukti Nanti Itu Juga Saya Copy Untuk Nomor Virtual Account Termponnya Kita Bisa Copy Itu Terus Kita Masukkan Ke Aplikasi Mobile Banking Kita Nah Saya Langsung Saja Ke Aplikasi Living By Mandiri Sikit Loading Kita Masukkan Password Living By Mandiri Nah Disini Nggak Kelihatan Password Nah Is Kelihatan Saldo Saya Nggak Isi Saldo Kalau Ada Yang Donatur Bisa Langsung Kirimin Saya Sedikit Donasi Untuk Pengembangan Channel Sesuai Tunjuk Berikutnya Klik Tombor Bayar Di halaman Di halaman Ini Begitu Banyak Pilihan Pembayaran Mulai Dari Bayar PLN BPJS E-commerce Pajak Kartu Kredit Dan Lainnya Nah Saya Mengalami Kebingungan Prama-tama Lalu Saya Lihat Lagi Tutorial Di awal Kita Klik Midstrand Lalu Kita Copy Paste Nomor Tagihan Yang Sudah Tertera Di Virtual Account Nah Disini Sudah Ada Pembayarannya Langsung Kita Lanjut Bayar Bisa Dicek Dulu Pembayarannya 253 Lalu Dimasukkan PIN Yay Pembayaran Berhasil Midstrand Kita Bisa Lihat Resinya Langsung Juga Terus Bisa Kirim Ke Eh Gak perlu Kirim Sudah Otomatis Untuk Via Sistem Langsung Sudah Otomatis Terbaca Oleh Penjual Jadi Kita Perlu Mengirimkan Bukti Pembayaran Atur Resinya Nah Disini Kok Masih Menunggu Pembayaran Coba Kita Refresh Malah Kembali Ke Alaman Utama Coba Kita Lihat Info Mau Ke Akun Saya Dimana Letak Akun Ya Oh Udah Muncul Itu Di Bawah Kita Klik Addit Itu Di Bawah Saya Pilih Addit Terus Parser History Sudah Terbayar Oke Jadi Begitu Mudahnya Transaksi Online Zaman Now Nah Disini Statusnya Sudah Sudah Terbayar Ya Kita Bisa Belanja Lagi Seperti Di Awal Tutorial Yang Sudah Saya Berikan Untuk Alamatnya Juga Ini Yang Nantinya Bakal Menjadi Alamat Pengiriman Paket Dari Email Kita Juga Bisa Ganti Password Dan Tentunya Lockout Dari Akun Kita Ini Akun Instagram Email Buat Kawan Kawan Yang Tertarik Silahkan Setelah Menunggu Berapa Menit Saya Dapat Email Dari Email Sekedar Informasi Untuk Paket Kita Sudah Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Cepat Dengan Nomerasi Sudah Jelas Disana Dan Nomor Orderan Dan Atas Nama Jero Adit Sekian Pengalaman Saya Jero Adit Disini Undur Diri